Hai guys, balik lagi sama gue, so guys di video kali ini gue ada aplikasi bagus lagi guys Nah, aplikasinya itu adalah namanya Open App Scheduler ya guys ya Jadi di aplikasi ini guys, kalian bisa membuka sebuah aplikasi di Android guys secara otomatis dan kalian tentukan waktunya guys Kalian mau tentukan waktunya jam 12 malam, jam 6 pagi, jam 2 siang, terserah kalian guys Yang penting, inti dari aplikasi ini adalah bisa membuka sebuah aplikasi secara otomatis Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka kadang buka aplikasi atau pengen mengingatkan diri kalian untuk membuka sebuah aplikasi Mungkin check-in reward misalkan guys, di Shopee misalkan guys ada check-in harian guys Nah, atau biar kalian dapat hadiah, mungkin buka game Mobile Legends lah guys Biar kalian bisa check-in setiap hari dan mendapatkan hadiah dan sebagainya guys, aplikasi ini cocok banget guys Nah, jadi kita buka aja aplikasinya ini guys Nah, nanti gue bakal sertakan link aplikasi ini di deskripsi video gue yang ini ya guys ya Kalian tinggal cek aja di bawah guys, gue udah sertakan linknya ya guys ya Nah, oke jadi pertama disini kalau kita buka aplikasinya, kita disuruh untuk enable permission dulu guys Nah, caranya gampang banget, kalian pencet aja yang ini guys, yang paling bawah ini Open App Scheduler, nah kemudian disini ada bacaan tampilkan di atas aplikasi lain Nah, kalian cari aja yang tadi guys, nama aplikasinya Nah, jadi nama aplikasinya itu adalah Open App Scheduler ya guys ya Kalian pencet aja, kemudian kalian izinkan guys untuk ditampilkan di atas aplikasi lain Kemudian kalian balik lagi, kemudian kalian balik lagi Nah, nanti tampilannya bakal hijau seperti ini Artinya kita udah mengizinkan untuk izin untuk buka di atas aplikasi lain ya guys ya Kemudian disini kalian klik aja next, yang paling bawah ini Nah, kemudian disini ada bacaan seperti ini Kalian pencet aja guys, paling bawah juga Open App Scheduler Nah, kemudian disini kalian centang aja, mulai otomatis guys Kemudian kalian klik ok, kemudian perizinan aplikasinya Disini karena kosong kita tidak perlu guys Kemudian perizinan lainnya guys, nah menampilkan pop art Kalian selalu izinkan Kemudian yang lainnya tidak perlu guys Nah, kemudian disini penghemat baterainya Kalau di Xiaomi ada penghemat baterai Jadi kita tidak pakai atau alias tidak ada pembatasan ya guys ya Oke, kita balik lagi Nah, otomatis guys kita langsung bisa menggunakan Open App Scheduler ini ya guys ya Nah, jadi guys, cara menambahkan aplikasi yang pengen kita buatkan jadwal guys Caranya gampang banget disini Jadi tinggal kalian pilih di tombol tambah yang ini ya guys, di pojok kanan atas Nah, kalian pencet New Service Nah, kemudian guys disini kalian pilih aplikasi apa yang pengen kalian jadwalkan guys Nah, jadi contohnya disini gue klik aja di app ini guys Nah, disini banyak banget pilihan aplikasi yang bisa kalian pakai guys Nah, yang paling mungkin dan paling sering ya guys Mungkin bila kalian ada meeting atau zoom guys Nah, disini kalian pilih zoom Nah, otomatis guys di aplikasinya ini kita bakal memilih zoom guys Misalkan kalian ada rapat atau meeting jam 2 siang gitu ya guys Atau jam berapa Dan kita lihat disini sekarang jam 12.22 guys Nah, kemudian disini kita set schedule start guys Nah, jadi kita bakal atur jam berapa dia bakal mulai Oke, jadi kita bakal set aja jam 12 disini Kita jam 12.13 aja guys Kita pilih 13 ya guys ya Oh, 22 guys, 23 maksud gue guys Nah, 23 Kemudian kita klik ok Dan kemudian tanggalnya, tanggal berapa guys Kita pilih tanggal 11 aja Kemudian disini descriptionnya ada meeting gitu ya guys ya Nah, oke kemudian kita save guys Nah, disini karena jam 23 nya udah gini ya guys ya Jam 12.23 kita ganti aja Kita contohkan 12.24 guys Oke Kemudian gue klik ok Kemudian gue klik ok Ada meeting loh Nah, seperti itu ya Kemudian gue klik save guys Nah, otomatis guys nanti bakal muncul upload kebuka aplikasi secara otomatis guys Jam 12.24 ya guys ya Kita tunggu bentar Oke guys, jadi kita tunggu Ini jamnya masih 12.23 Jadi lagi bentar 12.24 Apakah aplikasinya akan kebuka atau tidak Kita tunggu aja bentar guys Nah, oke guys Jadi kita bisa lihat disini Pas jam 12.24 Gue gak ada mencet apapun guys Otomatis zoomnya ini kebuka ya guys ya Secara otomatis Kalian bisa lihat ini sekarang jamnya 12.24 Nah, ini zoomnya kebuka secara otomatis guys Nah, pas banget ya guys ya Jadi langsung kita bisa membuka aplikasi ini Dan kita masuk guys Kita bakal join rapat Ada yang rapat penting gitu ya guys ya Tanpa harus diberitahu ya guys ya Jadi ini berfungsi banget ketika kita lagi main HP guys Mungkin kalian lupa untuk membuka aplikasi Nah, nanti aplikasinya ini bakal kebuka secara otomatis guys Nah, misalkan kalau kalian ada janjian Misalkan main game misalkan guys Kalian juga bisa tambah disini guys Misalkan kalian mau buka game Mobile Legends guys Nah, kemudian disini kalian pilih untuk schedule-nya jam berapa Misalkan kalian bermainnya guys Disini kalian jam 6 sore Misalkan guys jam 6 sore pas Kemudian gue klik ok Nah, kemudian disini kapan saja guys Kalian membuka aplikasinya itu Jadi ini bebas banget Terserah kalian mau kapan schedule-nya ini berlaku Atau guys kalian bisa disini guys Repeat every task guys Nah, jadi kalian bisa mengulang-ulang guys Untuk apa namanya disini guys Kalian bisa mengulang-ulang Apakah kalian pengen membuka aplikasi Mobile Legends ini Setiap hari Disini bisa kalian bisa lihat Untuk membukanya setiap menit Setiap hour Setiap day Setiap bulan Dan setiap tahun guys Nah, jadi guys disini kalian bisa lihat Untuk schedule-nya Aplikasi-aplikasi apa saja Yang nanti bakal Kebuka secara otomatis Kalian bisa lihat di listnya ini Yang Ber-icon merah ini Artinya itu sedang berjalan Dan kalau yang icon Yang item ini Artinya schedule-nya sudah lewat ya guys ya Nah, kemudian kalau kalian pengen mematikannya guys Nah, kalian bisa disini Klik saja Untuk disable guys Nah, kalian klik disini Kalian yakin untuk disable service Kalian klik ok Nah, maka Task-nya ini Atau tugasnya ini Untuk membuka aplikasi Mobile Legends Dalam satu hari Itu gak bakal berjalan guys Nah, gampang banget kan guys Untuk kalian membuka sebuah aplikasi Secara otomatis guys Nah, oke guys Jadi itu dia Yang bisa gue sampaikan video kali ini Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian semua Dan jangan lupa guys Kalian untuk like Subscribe dan komen di video gue Karena gue bakal update video-video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys ya Oke guys Thank you for watching And see you in the next video guys Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax